Oke, kita akan mengecek UPS yang tiba, urus aja tiba, dari PT Aziko Nobil. Terlihat sekali pada bagian atas jinding atau rangkasi UPS. Nah, sebelah sini jalur ada yang keangkat. Coba di Lampung. Pertama di sini, bakar di ujung sini. Ini kelihatan gosong sekali. Ini belum kita buka sama sekali, cuma covernya doang. Nah, di sebelah sini ada semacam bekas semut. Nah, di sini juga ada semacam kayak begitu. Nah, ini sudah kebakar banget jalurnya. Kemungkinan sumber kosletnya dari situ. Ini di bagian input masuk listrik. Biasanya charging, masuk ke charging juga. Kita belum buka yang area sini. Ini masih tersegel. Masih tersegel. belum bisa dibuka. Kita gak berani menyala-nyalakan ini UPS. UPS. Takutnya pasti akan terjadi kosleting lagi kalau dinyalakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah UPS yang kemarin baru diganti mainboardnya. kita akan coba menghidupkan. Di sini kita cek dulu tegangan baterainya. ini untuk input sudah tersambung semua. kita coba nyalakan. Kita coba nyalakan. di sini kita masih keadaan mode baterai. Belum di on-kan inverter. Sekarang kita on-kan inverternya. Tune on UPS. di sini UPS sudah on. Di sini kita lihat alarmnya. di sini battery mode. Bypass abnormal. Input abnormal. Itu dikarenakan input belum masuk. ini tegangan sudah ada. keluar. Sekarang kita masukkan inputnya. terlihat ada 219 volt. terlihat ada 219 volt. di sini sudah tidak ada alarm. berarti UPS sudah keadaan normal. kita cek tegangannya. terlihat ada 219 volt. terlihat ada 219 volt. di sini tegangan 230 volt. output sudah ada. или berarti UPS. Here we go. Terima kasih.